Pelan-pelan saja ya Jangan sampai menyentuh tangan atau badan Ini pulang-pulang Terima kasih nafas ya Oke 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 Denpasar Jumat 16 Agustus 2024 Perayaan HUD ke-79 Republik Indonesia Yang dilaksanakan lembaga penyiaran atau LP Televisi dan radio Serta insan penyiaran di halaman kantor KPID Atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Berlangsung semarak dan meriah Lima jenis lomba permainan beregu antar insan penyiaran Diikuti belasan kelompok Memperebutkan beberapa hadiah dan door prize Di antaranya lomba memasukkan bola ke gawang dengan mata tertutup Memindahkan bola dengan benang Memindahkan kertas kardus Dan memasukkan bola di kardus berlubang Serta berjoget bertim Acara diawali dengan olahraga bersama senam Nangun Satkerti Lok ke Bali Ketua KPD Bali Agus Astapo Berterima kasih atas peran aktif Dan partisipasi LP televisi dan radio sebali Serta relasi penyiaran Sehingga acara berlangsung semarak dan sukses Acara bertujuan mempererat persaudaraan Serta terus mengemakan semangat nasionalisme Melalui siaran di televisi maupun radio Ini KPD Bali berterima kasih acara peringatan 17 Agustus Dengan jembatan penyiaran TV dan radio Serta orang-orang penyiaran Bali berlangsung dengan lancar Dan luar biasa semarakat Bahkan keadaan di televisi maupun radio Juga banyak menerima latihan cipman Juga sangat mampu membuat kita semua pergantaran Ada dua hal yang paling utama dari acara ini Yang pertama adalah Bagaimana kita menjalin kecamatan Kepersamaan dan pesakir Di antara ini Dengan penyakiran Yang kedua adalah Bagaimana dengan peringatan ini Kita akan menjuai Melalui semangat platform Bismillahirrahmanirrahim S shitib Edukatif Inspiratif Dan tetap menjadi kontrol Terima kasih Selamat dalam tahun Selamat menjaga Terut hadir memeriakan acara penerima Lifetime Achievement KPDI Bali Ibu Niputu Putri Swastini Koster Sembari mengajak instan penyiaran Bali bergembira dan berbahagia hadiah Hadir pula personel grup Gita Dari Bali Gek Mirah Kami berharap dengan seringnya bertemu di bawah pengawasan KPID Menyatunya lembaga-lembaga penyiaran untuk mencapai tujuan bersama itu sangat luar biasa Kedepannya kan ada lembaga-lembaga penyiaran seperti radio Yang sekarang keberadaannya kalau kita tidak semangat, tidak kuat Itu akan terjelas oleh teknologi, oleh digitalisasi Tetapi kalau kita ikut arus tersebut kita akan tetap eksis Jadi eksistensi dari lembaga penyiaran yang namanya radio, televisi Tetap diharapkan oleh bangsa ini untuk apa? Mengharapkan anak bangsa dengan mensosialisasikan hal-hal yang berdasar di dalam kehidupan kita Jadi Ibu berharap lembaga penyiaran TV dan radio tetap semangat Bahwa lembaga penyiaran ini ada di dalam perjalanan sejarah bangsa kita Tetaplah mengawal, tetaplah mencerahkan masyarakat kita Agar masyarakat tidak terbenam oleh hoax yang ada di media sosial Semangat! Merah putih, teruslah kau berkibar Di ujung putih yang tertinggi di Indonesia ku ini Merah putih, teruslah kau berkibar Di ujung putih yang tertinggi di Indonesia ku ini Merah putih, teruslah kau berkibar Ku akan selalu menjagamu Terima kasih telah menonton!